Pelaku pencuri puluhan kotak amal masjid ini terpaksa ditembak lantaran lawan saat ditangka. Pelaku dibekuk dikontrakannya di sekitaran batu belaman kumai. Saat beraksi, pelaku hanya menggunakan obeng dan tang. Dari puluhan masjid yang berada di 32 TKP, hanya 4 masjid yang melapor dengan kerugian mencapai 7 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang hasil curiannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Jadi pada sekitar tengah malam sore, dini hari semua. Rata-rata terjadi pada dini hari di mana saat itu kondisi mustid kosong. Memang ditargetkan oleh tersangka ini masjid-masjid yang tidak ada marbotnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pabungkas, I News melaporkan.